Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Disini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai A good relationship starts with a good communication Komunikasi yang baik adalah bagian penting dari semua hubungan dan merupakan bagian penting dari kemitraan yang sehat Semua hubungan pasti mengalami pasang dan surut Tetapi gaya komunikasi yang sehat dapat membuatnya lebih mudah untuk menangani konflik dan membangun kemitraan yang lebih kuat dan lebih sehat Kita sering mendengar betapa pentingnya komunikasi Tetapi yang kita perlu pahamnya adalah bagaimana kita dapat menggunakan komunikasi yang baik dalam hubungan kita Ketika kita berkomunikasi kita bisa banyak bicara tanpa berbicara Loh, hah? Maksudnya apa? Oh iya Itu maksudnya adalah komunikasi non-verbal Postur tubuh kita nada suara dan ekspresi di wajah kita semuanya menyampaikan pesan Cara berkomunikasi non-verbal ini dapat memberi tahu orang lain bagaimana perasaan kita tentang mereka Jika perasaan kita tidak sesuai dengan kata-kata kita Seringkali komunikasi non-verbal yang didengar dan dipercaya ini tidak sejalan Misalnya, kita mengatakan Aku mencintaimu kepada pasanganmu atau kepada keluargamu dengan nada datar dan bosan Itu artinya kita memberikan dua pesan yang berbeda, bukan? Perhatikan Apakah bahasa tubuh kita mencerminkan apa yang kita katakan? Komunikasi hanya bisa dikatakan lengkap jika menggabungkan kecakapan yang baik dengan keterampilan mendengarkan yang baik Contohnya Adalah sepasang suami istri sudah menikah bertahun-tahun dan mereka bertahan karena komunikasi yang baik Mereka saling berbicara, mereka saling mendengarkan, mereka terbuka satu sama lain dan mereka saling mengerti dan memahami Karena dalam suatu hubungan, itu bukan hanya tentang cinta, tentang perasaan Tapi itu tentang kita saling memahami, saling berkomunikasi Karena tanpa berkomunikasi, hubungan akan gagal Terima kasih